Media Vietnam inginkan negaranya lawan timnas Indonesia di FIFA Match di bulan September mendatang, bisa untung besar. Namun sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Media Vietnam Soha ingin negaranya melawan timnas Indonesia pada FIFA Match di, yang bisa membuat kedua tim berpeluang untung besar. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Dunia masih memiliki jadwal Match di terakhir di tahun 2022, yang akan digelar pada 19-27 September 2022. FIFA Match Day tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara-negara untuk meningkatkan kemampuan tim sekaligus mentongkrak peringkat dunia. Hal ini pun membuat Soha berharap, Vietnam bisa memanfaatkan FIFA Match Day dengan melakukan laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia dan juga Thailand. Bertanding melawan timnas Indonesia dan Thailand, diakini menjadi langkah yang tepat bagi Vietnam, sebelum mengarungi piala AFF 2022 yang akan digelar akhir Desember mendatang. Dalam laporannya, Sabtu 26 Juni 2022, Soha mendorong Federasi Sepak Bola Vietnam untuk memilih timnas Indonesia dan Thailand, sebagai lawan agar bisa menjadi tolak ukur kekuatan terkini mereka. Jika Vietnam menghadapi lawan berkualitas seperti Thailand atau Indonesia pada September, itu merupakan hal yang bagus untuk Vietnam. Dengan begitu, pelatih Park Hang Xiu bakal menemukan kualitas terbaik Vietnam Piala AFF 2022 tulis Soha. Pasalnya, Vietnam bertekad untuk merebut kembali gelar Piala AFF setelah tersingkir di babak semipinal pada edisi sebelumnya. Pada Piala AFF 2020, Vietnam harus kalah dari Indonesia dalam kerebutan gelar juara grup yang terakhir di pecundangi Thailand di semipinal. Sementara itu, berhadapan dengan Vietnam juga memiliki manfaat bagi timnas Indonesia yang juga bisa mengukur kekuatan tim di hadapan rival beratnya di ASEAN.